hai 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 bener-bener ngejunara onet tak mereka payun salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siang di hari ini sangat terik sekali sayup-sayup terdengar bersuara aja nina jandore gas ya kita nonton orang yang sedang menggoreng kerupuk gas Hai teman-teman suka makan kerupukan ini kemana jalan ini Okadiyah kita nonton orang yang lagi goreng kerupuk handi kemana jalan iya lepas suluhnya nama genengnya besan mulai semakin ngegoreng di video kurang ya diker di kumaya nah ini bahan bakunya guys babangi jadi ini adalah kerupuk mentah ya buat teman-teman yang tidak tahu ini apa orang-orang menyebutnya babangi kadang dipakai sebelah kemudian camilan-camilan dan memang ini enak juga sih rasanya kalau dimakan mentah hai 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 Uyumasa badak Mang teman-teman lembutnya Hai 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 dua ribu sabun beda ukuran nanti kita tanya-tanya cara menggorengnya seperti apa dan ini ilmu buat kita semua jadi jangan sampai cuma makan doang ya cara menggorengnya tidak tahu saya juga tidak tahu sih sebenarnya Hai nanti kita lihat cara menggorengnya ya kita tanya-tanya sama yang ahlinya gelap kita tanya-tanya sama yang ahlinya selamat menikmati hai 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 di garang nasabar aja kalinya Hai 12 menit untuk di garang di bawah bisa nah jadi cara penggorengannya pertama digarang dulu disini kemudian langsung digoreng disana jadi dua kali tahapan ya itulah sekilas bagaimana cara menggoreng kerupuk yang selalu kita jadikan sebagai camilan ataupun selalu kita gunakan sebagai lauk pauk ketika kita makan terima kasih sudah menonton video ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi di video selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati